Intro Di pimpin langsung kasatres narkoba Ibtu Riki Yofrizal Polres Pesisir Selatan Tim Sampu Jagat melakukan penggebekan pada sebuah rumah di kampung Jinang, Kecamatan Koto, 11 Tarusan Penggebekan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya transaksi dan penjala guna narkotika jenis sabu di rumah tersebut Saat digerebek, di dalam sebuah kamar ditemukan satu orang wanita muda dan dua orang pria yang diduga baru saja mengkonsumsi sabu Ketiga dan langsung digeledah dengan bantuan poluan dari Polres Pesisir Selatan Saat digeledah, para terduga tak dapat mengelak lantaran polisi menemukan tiga paket sedang sabu di dalam tas wanita tersebut Tak sampai di situ empat paket kecil sabu yang juga milik salah satu tersangka pria juga ditemukan oleh petugas Masih di dalam kamar juga ditemukan alat hisap sabu atau bong Yang diduga baru saja digunakan oleh pelaku untuk memakai barang haram tersebut Ketiga tersangka langsung digiring ke Pak Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV